Akar bawah, kita potong sedikit gunanya untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai instruksi Wali Kota Jakarta Timur tentang budidaya anggur, agar seluruh kecamatan, kelurahan hingga RTRW dapat membudidayakan anggur di Jakarta Timur. Anggur ini sangat baik sekali dan memiliki potensi ekonomi. Untuk memperdalam tentang budidaya anggur Kasi Ekbang Bu Fitri Hanafia dan Agus Suprianto PPSU Gedong, bertemu langsung dengan Bapak Ubaidillah warga RW 04 Kelurahan Gedong. Bagaimana cara budidaya anggur yang benar? Yuk kita simak penjelasan Bapak Ubaidillah. Ini adalah calon pembuahan. Nah ketika dia sudah begini, ini tersier, ini ada beginian. Kalau kita mau pembuahan, harus kita potong pucuk boleh, potong di sini boleh. Kalau kita di sini contoh, nah ini sudah sekunder. Ini namanya tersier, pembuahan itu ada di sini, potonglah di sini. Oh gitu. Ini kalau kita mau bikin pembuahan, tapi ketika batang ini sudah sebesar ini dan berwarna coklat sebaiknya. Oh iya. Nah seperti begini, maaf, ini sudah coklat. Ini sudah bisa dibikin pembuahan. Contoh, kita potong di sini. Ini gue berkorban demi orang kelurahan. Ketika kita potong, nanti dia akan keluar tunas-tunas di sini. Oh, tunas baru. Dan tunas air harus dibuang. Contoh, ini tunas air sebenarnya. Iya. Harus kita buang pucuknya. Oh enggak, enggak ada di sini, Kak? Sudah. Supaya menghentikan pertumbuhannya. Oh iya, iya. Agar namanya tunas saya itu tunas yang liar, biar pertumbuhannya cepat. Maka kita potong tel. Tuh, gue potong tel. Supaya dia nutrisi terpenuhi di sini. Nah ini. Ini dia nih, ada. Nih, ini kan. Nih. Ini, harus kita potong tel. Oh, itu termasuk, itu apa, Pak? Teri air? Teri air. Teri air. Ini demi orang kelurahan. Ya, terus air. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Harus disambung. Nanti, ngajarinya pakai samung, pakai kituan. Terus, nah ketika sudah dipotong begini, dia akan terhenti tentunya kan? Setelah dia terhenti, dia akan membesar. Nanti, ketika dia di sini, dia coklat. Ketika dia potong lagi di sini, kalau dia coklat. Tek! Insya Allah, ketika dia keluar tunas, membawa. Wow. Itu berapa bulan sekali digituin? Enggak pakai bulan sekali. Buahnya kelihatan coklat. Iya. Jadi, usahakan kalau ada daun. Ini contoh lagi. Nah, ini namanya. Ini tunas air. Sebelum besar, dibuang. Ini tunas air. Sebelum besar, dibuang. Sebelum besar, dibuang. Sebelum besar, dibuang. Kalau enggak dibuang, kenapa, Pak? Mengambil nutrisi. Betul. Nutrisinya makan kesemana-mana. Jadi, lama berbuang. Ini contoh lagi nih. Mundur. Nah, ini tunas air. Kita, bu. Buang. Ini tunas air kita, bu. Buang. Tunas air kita, bu. Buang. Ini karena enggak diurus. Iya, jadi sedikit. Iya. Berarti ini cabang yang lebih cabang ini namanya? Ter sekunder. Sekunder. Tersier. Kalau buat utama primer. Ketika dia nyamping ke sini dan sekunder, namanya tersier. Pembuahan lah adanya di tersier. Bukan di sekunder ini. Nah, kadang-kadang ada, tapi lebih dominan di tersier. Di tersier. Semua ini, yang ada bunganya, semua ini adanya di. Lihat ini. Ini sekunder. Tersier. Buahnya di mana? Iya, di tersier. Ini buahnya di tersier. Ini buahnya di tersier. Ini buahnya di tersier semuanya. Itu. Iya, 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 iya. Itu. Sip. Iya. Dan ciri-ciri pohon sehat apa enggak, lihat dari daunnya kan? Itu. Daunnya besar. Ya kan, daunnya sebesik begini. Iya, bener. Iya, bener. Ini subuh. Subuh. Dan, usahakan kita harus nanamnya pakai RS import. Jangan pakai RS lokal. Apa itu apa? Root stock. Root stock. Nah, bibit itu. Bibit, masalah bibit. Di sini, di sini. Ini bibit. Ini namanya bibit. Ini namanya bibit. Ketika dia berdiri sendiri, ini contoh berdiri sendiri, ini namanya RS. Root stock, akar bawah. Ketika dia disambung begini, disambung menjadi namanya baru bibit anggur. Ini namanya entris, ini namanya rustock. Root stock. Ini disambung begini, baru namanya bibit. Kalau begini rustock. Begini baru namanya bibit. Kalau ini doang namanya entris. Ini sebenarnya kalau dia bisa bikin, ini bisa dibikin. Ditempel. Coba. Samcuk, sambung pucuk. Iya, samcuk. Coba, samcuk. Itu bisa. Coba, Bu. Laksanakan. Pada kembang ya Pak ya, tapi kalau pada ini mungkin belum. Iya, nanti gue ajarin. Beda, mungkin beda. Jadi nanti kita praktek sama-sama. Sekarang begini. Itu di bawah ada pisau. Di meja gue itu di bawah. Ada pisau kecil. Bawah kemari. Oke, siap. Nanti gue praktekin. Siap. Alhamdulillah. Sebenarnya ada... Tunggu sini alatnya nggak lengkap, cuma cara nyambungnya aja. Yang penting. Yang penting. Jadi ini harus dipotong dulu. Ini kalau kita punya... Namanya para film harus punya. Kalau mau nyambung. Ini ditutup sama para film. Kalau solasi? Boleh solasi bebas. Yang penting kita tutup. Tapi jangan sampai kena mata butnya. Jangan sampai kena mata but. Nah, ini kita tutup. Kesini. Dan mata butnya nggak ditutup. Diputup. Nah, ini dipotong begini. Kanan dan kiri boleh. Kanan dan kiri. Dan ini... Sisip ya? Iya. Ini contoh doang. Di belah. Sisip. Iya. Cuma kalau tajam hati-hati ya. Pisaunya. Kalau dia tajam hati-hati. Nah, setelah dia ukur... Keperluannya semana. Supaya dia presisi. Presisi itu harus... Pas. Harus kamu lihat. Kalau ini segede gini, berarti ini bisa masuk. Jangan antar... Kalau gede ini... Ininya kecil, masih bisa. Tapi kalau ini gede, ininya kecil, kurang tepat. Iya. Setelah begitu, kita potong. Kita sambung. Kita lihat. Ini ada matanya di sini. Berarti matanya jangan begini. Berada bersama. Tunggu satu minggu atau dua minggu. Kalau dia jadi, akan keluar tunas. Ininya akan pecah. Tapi kalau nggak jadi, ininya akan hitam dan gosong. Itu doang. Sudah kita simpen tempat adem. Jadi dia. Oh gitu. Iya, iya, iya. Udah ngerti itu mah. Iya, iya. Kira-kira begitu gambarannya. Sama dengannya kayak waktu sambung pucuk kembang kertas itu. Sama. Semua sama namanya okulasi. Okulasi itu. Jadi begitu. Sehingga ketika dia jadi, tunggu dua minggu, dia keluar. Kalau dia mati, gosong. Itu dua minggu pasti ya Pak? Pasti. Kalau ada yang suka. Akar bawah, kita potong sedikit gunanya untuk tumbuh akar. Dan jangan lupa kita gores. Supaya apa? Supaya akar cepat keluar. Oh gitu. Itu belak untuk semua tanah mas? Iya. Ini anggur-anggur. Ibu kemana-mana? Beda. Anggur aja Bu. Katakan ini cutting-nya. Cutting ini. Nah. Setelah begitu. Sama prosesnya. Kita potong. Ini cari ada di sini. Berarti kita harus motongnya begini. Harus tengah ya Bu. Siapa nama Iwan? Agus. Agus. Tengah Gus. Setelah itu. Dikira-kira Gus. Ya. Dikira-kira. Gunanya untuk sama. Supaya ini bisa masuk. Ini katakan yang tadi cutting. Itu entris. Ini namanya cutting. Dihalusin. Dipotong. Baru di. Ini matanya di sini. Berarti. Berarti. Matanya di sini. Berarti harus. Bebalik. Setelah begini Bu. Baru di. Dikat. Setelah diikat. Yang posisi. Gak boleh. Gak presisi. Kalau dia presisi. Tingkat keberhasilannya tinggi. Setelah di luas ini. Tancap di media tanam. Ini tunas keluar. Akar. Keluar. Keluar. Tidak. Begitu Bu. Kirain. Ini dulu hidup. Atau baru digituin. Itu. Sambung pucuk. Kalau ini cutting grafting. Oh. Cutting grafting. Lebih cepat mana Pak? Tentunya tingkat keberhasilannya inilah yang sudah ada akarnya. Cutting grafting namanya. Kalau ini cutting grafting. Ini namanya grafting di pucuk. Ya. Pucuk. Sudah ada hijau. Sudah tidak. Ya. Jadi seperti itulah gambarannya. Nah. Ini kan dikurangnya kayak begini Pak nih. Sama nih. Sama aja nih. Ini penyakitnya kayak gini nih. Kuning kurang. Itu jenis jamur apa Pak 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 Pak? Ini namanya jamur. Jamur. Kalau dijamur begini. Makanya kita semprot. Tadi pagi gue udah nyemprot. Iya. Paling nggak tiga hari sekali. Kalau nggak disemprot ya. Saya seminggu sekali. Tapi kok masih ada lagi. Masih ada lagi. Pakai apa nyemprotnya? Pakai apa ya. Fungisida. Apa merek? Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar channel ini kedepannya semakin baik. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.